Ya puji nama Tuhan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Shalom, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah-rumah Saya percaya biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan Bahkan berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Saya percaya katakan amin Kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan Memuji dan menyembah dia, kita berdoa Bapak Ibu Terima kasih Bapak, kami menaikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Karena kau terlalu baik buat kami Tuhan Kami merasakan penyertaanmu dalam hidup kami Bahkan kami boleh ada sampai detik pagi hari ini Itu semua karena anugerahmu Tuhan Itu semua karena kemudahanmu dalam hidup kami Bahwa kami Tuhan untuk kami selalu mengucap syukur Mengatakan bahwa kau Allah kami yang dasyat Allah yang luar biasa Terpujilah namamu Bapak Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Yang siap masuk dalam hadirat Tuhan Mari bersama-sama katakan amin Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara Ku naikkan syukur padamu Yesus Ku sembah sujud kepadamu Tuhan Di hadapan Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan ku agungkan selamanya Ku naikkan syukur padamu Yesus Ku sembah sujud kepadamu 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 Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Ku tinggikan ku agungkan selamanya Segala puji sujud kepadamu Yesus Ku syukur padamu Yesus Ku sembah sujud kepadamu Yesus Ku tinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Kepujilah namamu Sekala puji syukur bagimu Kutinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Mari dari awal bersama-sama Kunaikan syukur padamu Yesus ku sembah sujud Kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Kutinggikan kuagungkan selamanya Satu kali lagi kata-tata Kunaikan syukur padamu Yesus ku sembah sujud Kepadamu Tuhan Di hadapan tata kemuliaanmu Kutinggikan kuagungkan selamanya Mari buka kedua tanganmu Segala puji syukur bagimu Kutinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Segala puji syukur bagimu Kutinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Mari buka kedua tanganmu bersama-sama Terpujilah namamu Segala puji syukur bagimu Kutinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu Terpujilah namamu Segala puji Segala puji Syukur bagimu Kutinggikan namamu selalu Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah Satu kali Satu kali lagi Bapak ibu Segala puji Syukur bagimu Amin Kutinggikan namamu selalu Kemuliaan Kemuliaan hanya bagimu Terpujilah namamu 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 Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara Engkau yang beribadah di rumah-rumah Mari naikkan penyembahanku Sembadian Kau lah yang terutama Tuhan Haleluya Haleluya Mari bangun manusia Mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu Sembah Tuhan dengan kerinduanmu Mari bawa korba penyembahanku Di hadapan Tuhan Ya rola baralaba Baralaba balla la ping a ping a ping a ping a ping Kamu Ya rola baralaba Yesus Tuhan Engkau baik Engkau luar biasa Naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini Kita boleh beribadah bersama-sama Kita boleh menaikkan ucapan syukur kita Sebab Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang sanggup memelihara hidupmu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Lebih kuat lagi menyembah Tuhan Lebih kuat lagi menyembah Tuhan Mari bersahati bersempakan menyembah Satukan rohmu Bapak Ibu sedara Berikan penyembahamu yang terbaik buat Tuhan Sebab Dia layak disembah Dia layak dipuja Tuhan Haleluya 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 Bapak Ibu sedara yang sudah dikanuniakan Bapak Ibu sedara yang beribadah bersama-sama 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 Ibu sedara yang beribadah bersama-sama Ibu sedara yang beribadah bersama-sama Mari terus berkata-kata di dalam roh dan kebenaran Haleluya 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 I worship You I love You, Lord I love You, Jesus I love You, Lord I love You, Jesus I love You, Jesus Haleluya I love You, Lord I love You, Lord I love You, Lord I love You, Lord I love You, Jesus I love You, Lord 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 Tak kagum akan kami memuji kebesaranmu. Sama-sama ya mari kita bersepakat sehati. Sembadi ya. Sehati kita mau sembadi ya. Amen, 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 amen. Amin, amin, amin. Kami memuji kebesaranku, kami memuji kebesaranku, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Yang bangga dengan Tuhan, mari kita sembah dia. Kami memuji kebesaranku, kami memuji kebesaranku, ajar Tuhan. Ajar Tuhan, engkau ajar Tuhan, kami memuji kebesaranku, amin. Memuji kebesaranku, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Mari meluap dari hati, yuk meluap dari hati, amin. Yes. Memuji kebesaranku, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ajar Tuhan, all out dengan Tuhan, yuk. Kami memuji kebesaranku, ajar Tuhan. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Ajar Tuhan. Bapak ada banyak masukan malaikat surga. Berapa syangka, bapak, 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 bapak. Mengiringi doa-Mu pagi ini, amin. Ajaib Tuhan, oh kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Yesus Ajaib Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Yesus Ajaib Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, Yesus 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 A Dia lipat kali gandakan anugerah-Nya buat setiap kita. Dia lipatkan kebaikannya buat engkau dan saya. Om Riyabashaka, Papa, 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 Papa. Mari setiap engkau yang percaya kepada dia, mulai berkata-kata, berkatakan firman Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Roh Allah ada bersamaku, dalam nama Tuhan Yesus aku akan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan lebih daripada orang-orang menang. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadiratmu yang luar biasa. Kami ditonton untuk kami boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujir, bahkan melalui doa-doa kami. Mari Bapak Ibu sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil waktu sebentar untuk kita sama-sama mendoakan acara hari ini, di mana putri dari Bapak Ibu Gumbala kita akan melaksanakan pernikahan kudus pada hari ini. Mari kita sama-sama memberkati acara pada hari ini. Bapak kami sama-sama bersepakat Tuhan, kami anak-anakmu Tuhan yang dibawa pengembalaan, Bapak Gumbala dan Ibu Gumbala kami. Kami berdoa untuk acara hari ini Tuhan, yang akan diadakan pernikahan kudus antara Michael dan Lovelia Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Dan acara ini juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap acara yang akan dilaksanakan, prosesi yang akan dilaksanakan, berkati juga semua vendor-vendor, alat-alat yang dipakai semua boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan menyertai acara ini Tuhan. Dan Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Gumbala, juga keluarga baru nantinya Tuhan Michael dan Lovelia Tuhan. Terima kasih kami serahkan jalannya acara dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan sambut juga firman-Mu Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Hati kami, lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini, biar hanya pesan Tuhan saja yang disampaikan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama yang saya katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Walaupun mengikuti secara online, saya yakin Bapak Ibu juga tetap bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita kan sama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, tuntunan Ibu Gembala, Bapak Ibu Gembala pada hari-hari ini adalah soal Kaleb Bapak Ibu ya. Kaleb dikatakan jiwanya lain Bapak Ibu ya. Dia punya jiwa yang lain. Dia sepenuh hati mengikut Allah-Nya. Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara tentang jiwa yang lain dan ini keluar dari perkataan firman Tuhan, keluar dari perkataan Allah sendiri. Tentunya kalau kita punya jiwa yang lain mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh tentu saja, itu artinya kita bukan hanya sekedar ibadah. Itu artinya bukan kita sekedar pelayanan saja Bapak Ibu ya. Karena disebutkan di situ jiwanya lain sepenuh hati mengikut Allah-Nya. Nah, kalau kita juga dikatakan kita ini punya jiwa yang lain seperti Kaleb, lalu mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah pasti kita bukan hanya sekedar beribadah kalau kita ibadah. Kita bukan hanya sekedar melayani kita kalau melayani. Dan kita bukan hanya hidup sekedarnya jadi anak Tuhan kalau kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu kita sama-sama buka di Lukas 9 ayat yang ke-57 masih di perikub yang sama Bapak Ibu. Di situ dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Nah, Bapak Ibu harus tahu pada waktu itu Yesus adalah seorang yang namanya mulai naik Bapak Ibu ya. Karena peristiwa-peristiwa yang dia lakukan memberi makan lima ribu orang ya. Lalu menyembuhkan anak perwira dan lain sebagainya. Banyak mujizat yang sudah dilakukan sehingga nama Yesus mulai naik. Banyak orang mau mengikut Yesus karena ingin punya kepentingan. Nanti pada saat Yesus menjadi orang yang terkenal karena Yesus digadang-gadang menjadi Mesias yang akan datang. Nah, Mesias dalam konsep pemikiran orang Yahudi adalah seorang raja yang nanti akan bawa mereka keluar dari perbudakan. Nah, karena namanya Yesus mulai naik akhirnya banyak orang mau pengen ikut Yesus. Paling tidak nanti mereka waktu Yesus sudah naik, sudah posisi di puncak, mereka akan menikmati kenyamanan-kenyamanan. Motivasi mereka salah dalam mengikut Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus. Makanya Yesus setelah itu berkata di ayat setelahnya, ayat 58, Yesus bilang begini kepada mereka. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau bilang, oh kamu salah dalam mengikut aku kalau motivasimu seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat keperikup sebelumnya, Tuhan Yesus justru ditolak di kota Samaria. Yesus ditolak. Sehingga waktu mereka punya motivasi-motivasi yang tidak benar mengikut Yesus, pengen ikut terkenal, pengen ikut menikmati kenyamanan. Tuhan Yesus buru-buru langsung tegur mereka. Serigala saja punya liang, burung saja mempunyai sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Barusan saja mereka ditolak di Samaria. Dan dalam pelajaran ini, Yesus sebenarnya juga ingin mengajarkan murid-muridnya. Kenapa? Murid-muridnya mulai sombong. Mulai sombong, mentang-mentang ikut Yesus. Yesus melakukan banyak pujizat, murid-muridnya mulai sombong. Nah, tahu dari mana? Bapak Ibu kalau baca perikup-perikup sebelumnya, salah satunya di ayat 46. Di situ ada perikup yang berjudul siapa yang terbesar di antara para murid. Mereka mati-matian berkelahi, cuma ingin tahu siapa yang terbesar di antara mereka. Bahkan dengan sombongnya waktu Yesus ditolak di Samaria, kita lihat sebentar di ayatnya yang ke-54. Ada dua murid Tuhan Yesus yang begitu angkuhnya. Dikatakan apa di sana? Ketika dua muridnya, yaitu Jakobus dan Yohanes melihat hal itu, melihat apa? Melihat Yesus dan murid-murid ini ditolak. Mereka bilang apa? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Mentang-mentang ikut Yesus, mentang-mentang Yesus punya kuasa, mereka juga ikut punya kuasa. Lalu ketika Yesus ditolak, mereka mau apa? Mau minta apa? Api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Sampai apa yang Yesus lakukan di ayat 55? Akan tetapi iya Yesus berpaling dan menegur mereka. Memang tidak disebutkan tegurannya seperti apa? Tapi saya yakin Yesus menegur dengan keras. Ini konsep murid-muridnya juga mulai berpalingin. Mengikut Yesus bukan lagi untuk sungguh-sungguh mengikut Yesus, tapi mulai gaya-gayaan, mulai keren-kerenan, punya kuasa. Sehingga siapapun mau ketika Yesus tolak Samaria, dia mau menurunkan api, mau menghanguskan mereka. Jadi kekuasaannya disalahgunakan. Kekuasaan yang harusnya untuk menolong orang, untuk membawa Injil, untuk membawa orang kepada Yesus, tapi disalahgunakan. Nah berapa banyak Bapak Ibu diantara kita, kalau kita mau seperti Kaleb yang lain jiwanya, yang mengikut Tuhan sepenuh hati. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Ikut Tuhan jangan punya motivasi apa-apa. Jangan pengen keren. Jangan pengen hebat. Jangan pengen punya kenyamanan-kenyamanan tertentu yang memuaskan kita. Walaupun janji berkat Tuhan itu pasti ada Bapak Ibu. Tapi motivasi kita itu yang menjadi fokusnya Tuhan. Dan Tuhan buktikan Bapak Ibu, Tuhan buktikan kepada mereka semua, dan Tuhan buktikan kepada murid-muridnya, bahwa mengikut Yesus, bukan sekedar kamu pengen kenyamanan, pengen kekuasaan, pengen ketenaran, bukan itu Bapak Ibu. Tuhan Yesus buktikan bahwa ketika dia berbicara kepada mereka, Tuhan mau dibuktikan bahwa mengikut Tuhan tidak gampang. Nah ayat berikutnya, lalu ia berkata kepada seorang yang lain-lain, setelah peristiwa Tuhan ngomong tadi, itu tidak ada ayat yang ngomong Bapak Ibu. Tapi saya percaya pada waktu Tuhan Yesus yang ngomong itu mereka diam. Makanya Tuhan Yesus harus buktikan bahwa mengikut Tuhan itu tidak gampang. Ayat 59, lalu Yesus berkata kepada seorang lain, dikatanya ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Kalau tadi orang yang pertama bilang, aku mau ikut Yesus. Nah Yesus ini sekarang yang menawarkan, ayo ikut aku. Tapi orang ini bilang apa? Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku. Ini kan hal yang sebenarnya baik Bapak Ibu ya, dari tradisi kita sekarang ini ya. Tapi lihat jawaban Yesus. Yesus berkata seolah-olah jawabannya negatif sekali Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah kalau Tuhan Yesus ngomong, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tentu bukan arti harafiah Bapak Ibu. Bagaimana bisa orang mati menguburkan orang mati. Tidak bisa, orang mati tidak bisa berdaya. Lalu apa maksud Tuhan Yesus di sini? Maksud Tuhan Yesus di sini adalah begini Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mengikut Yesus, itu adalah orang-orang yang sebenarnya mati secara rohani. Saya ulangi lagi, bahwa orang-orang yang tidak mengikut Yesus, itu adalah orang-orang yang sebenarnya mati secara rohani. Orang yang belum mengenal Yesus, belum percaya pada Yesus, belum mengikut Yesus, itu adalah orang yang mati secara rohani. Nah maksud Yesus adalah, kamu jangan membawa diri kamu lagi, kepada orang-orang yang mati secara rohani itu. Karena kan di sini konteksnya Bapaknya sudah meninggal Bapak Ibu. Ya sudah biarlah orang-orang yang tidak mengikut Yesus, itu kalau cuma sekedar menguburkan saja, mengurus pemakaman saja, itu sudah bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu kamu mengikut Yesus. Jangan membawa dirimu lagi kepada orang-orang yang mati secara rohani. Penting sekali pesan ini Bapak Ibu, karena begini Bapak Ibu, percuma sekalipun kita hidup, tapi kalau kita mati secara rohani. Sekali lagi Bapak Ibu, percuma kita hidup, hidup nih maksudnya hidup di dunia, percuma kita hidup, tapi kalau kita mati secara rohani, maka kita disebut orang mati Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca nanti di Matius 8, di peristiwa yang sama, Yesus berkata begini, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati, jadi bukan tunggal orang mati, tapi orang-orang mati, menguburkan orang-orang mati. Mereka mungkin hidup, tapi mereka mati secara rohani. Nah kita yang mau mengikut Yesus, kita jangan mengikutkan diri lagi kepada orang-orang yang mati secara rohani. mengerti Bapak Ibu? Memang tidak mudah mengikut Yesus. Yesus buktikan. Aku ajak mengikut aku saja, masih kepikiran orang-orang yang mati secara rohani. kan tidak gampang ikut Yesus. Lalu Yesus selanjutkan lagi Bapak Ibu. Ayat 61, dan seorang lain, ada orang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dulu, dahulu dengan keluarga ku. Di sini LAI agak kurang tepat terjemahnya, karena kalau dalam bahasa aslinya, mestinya izinkanlah aku mengurus urusan rumah tangga ku dulu. Jadi kemungkinan ini orang punya istri, punya anak, punya sanak keluarga, dan lain bagaimana. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak boleh mengurus istri, dan anak, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ayat 62, Yesus bilang begini, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya ketika orang ini berkata bahwa dia siap mengikut Tuhan, harusnya tidak ada alasan lagi. Kenapa? Karena kalau orang ini kembali ke keluarganya, kembali ke sanak saudaranya, rentan sekali orang ini gagal mengikut Yesus. Kenapa? Karena pasti akan sanak saudaranya akan memberatkan dia, akan menahan dia, Sudahlah, jangan pergilah. Di sini saja. Jadi situasi yang nanti akan membuat dia gagal mengikut Yesus. Sulit untuk mengikut Yesus. Berat untuk mengikut Yesus. Nah ini peringatan juga buat kita, kalau kita sudah punya keputusan untuk mengikut Tuhan, hati-hati Bapak Ibu, untuk kita jangan kembali kepada situasi, yang nantinya malah membuat kita untuk berat mengikut Yesus. Kalau kita sudah putuskan mengikut Yesus sungguh-sungguh, maka tinggalkan kehidupan kita yang lama. Maksudnya seperti itu. Jangan nanti kita kembali ke kehidupan yang lama, mungkin maksudnya kita cuma mampir, bertemu teman-teman kita yang lama, bertemu komunitas kita yang lama, cuma untuk silaturahmi, cuma untuk sehai. Tapi dengan kita kembali ke situ, nanti kita akan menghadapi situasi yang lebih berat. Situasi yang menahan kita, untuk kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, kita tahu bahwa mengikut Tuhan itu tidak gampang. Ternyata pada waktu Tuhan ajak untuk mengikut Dia pun, banyak orang masih memikirkan hal-hal yang menjadi kepentingan. Yang seolah-olah hal itu sebenarnya kalian lihat seolah-olah baik, seolah-olah benar, tapi itu menjadi penghalang untuk dia mengikut Tuhan. Nah hari ini Bapak Ibu, mungkin pada waktu kau memutuskan mengikut Tuhan sepusuh. Pada waktu kau memutuskan untuk punya jiwa yang lain, mengikut Tuhan sepenuh hati, ada hal-hal yang memberatkan engkau Bapak Ibu. Ada hal-hal yang mencoba menahan engkau. Nah hari ini Bapak Ibu, tetapkan hati kita, keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Berat memang Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan sepenuh hati itu berat, kita tidak boleh punya motivasi apa-apa, jangan mau terkenal, jangan mau kita ini pencuri kemuliaan Tuhan, jangan mau kita mendapatkan keuntungan-keuntungan, kenyamanan-kenyamanan tertentu. Kita harus bebas dari motivasi-motivasi seperti itu, supaya layak mengikut Tuhan. Aduh Pak, kalau begitu mengikut Tuhan tidak enak dong. Kalau begitu mengikut Tuhan, dapat soronetok Pak. Dapat tidak enaknya saja. Bapak Ibu jangan berkata seperti itu. Yesus sudah kasih teladan, kita buka sebentar dalam Filipi, setelah itu nanti saya akan selesai. Filipi pasal kedua. Filipi pasal kedua, ayat puluh lima. Tuhan Yesus tidak asal omong, tapi Tuhan Yesus kasih contoh Bapak Ibu ya. Dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini sebuah perintah Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi perasaan dan pikiran yang seperti ini juga harus kita punya. Nah perasaan pikiran yang seperti apa Pak? Lihat, ayat enam. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat, Yesus pun juga tidak mempertahankan apa yang jadi miliknya. Apa yang sesuatu yang nyaman buat dia. Yesus tidak pertahankan. Tujuh, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu keadaan yang tidak enak Bapak Ibu ya. Untuk Yesus yang sejatinya adalah seorang Allah. Tapi dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Mengambil posisi yang sangat-sangat di bawah. Ini tidak enak sekali Bapak Ibu. Ketelapan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bahkan dia harus taat. Taatnya sampai apa? Sampai mati. Ya, di kayu salib. Saya rasa saya dan Bapak Ibu tidak ada yang harus taat sampai mati ya Bapak Ibu ya. Sampai mati di kayu salib tidak ada. Yang kita lakukan apa? Hanya mengikut Tuhan saja. Melepaskan semua hal-hal yang tidak enak tadi. Hal-hal yang ketenaran, yang apa kita buang semua itu. Dari kehidupan kita, motivasi-motivasi seperti itu kita buang semua. Dan apakah yang Yesus dapatkan akhirnya hanya soronya saja Bapak Ibu? Menderitanya saja? Tidak. Lihat ayat 9, dikatakan itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu lihat ayat 9, dikatakan itulah sebabnya. Itulah sebabnya itu yang mana Bapak Ibu? Ya Yesus Allah yang mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri, taat sampai mati, yang dia lakukan itu semua. Ya itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi jangan bilang kita dapat soronya saja Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan bagian kita, membuang semua motivasi-motivasi yang tidak baik, motivasi-motivasi yang mengunggulkan nama kita, menenarkan nama kita, tapi meninggikan Tuhan, kita mengambil bagian itu, kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, lain jiwanya kita, apa yang kita dapatkan? Seperti Yesus Bapak Ibu, ayat 9 dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan ini, Allah juga akan meninggikan kita. Ketika kita mau komitmen, untuk kita hati kita benar, hati kita lain di depan Tuhan, kita sepenuh hati mengikut Tuhan, saya percaya Allah juga akan meninggikan kita. Caranya bagaimana? Bukan urusan saya dan Bapak Ibu. Ada urusan yang harus kita kerjakan, apa itu? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sampai Tuhan dapati, jiwa yang ada di dalam kita, lain seperti kalah. Maka Tuhan kita akan mendapatkan peninggian dari Allah. Yesus buktikan itu. Ketika dia harus sungguh-sungguh taat, dia mengambil rupa seorang hamba, turun jadi manusia, Allah yang jadi manusia, sangat rendah. Bahkan dalam keadaan manusia, dia harus dipermalukan, dia harus menderita, dan menderita sampai mati. Tapi apa yang Tuhan dapatkan? Oh Tuhan, Allah sangat meninggikan dia. Mengharuniakan kepadanya nama di atas segala. Hari ini kita berdoa, sakit di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kita terpuruk, kita doa dalam nama siapa? Nama Yesus. Kita terbaring di rumah sakit, siapa yang bisa menyembuhkan kita? Nama Yesus. Kenapa Yesus bisa dapat kehormatan begitu luar biasa? Lihat apa yang dia lakukan, Bapak. Dia telat dan merendahkan dirinya, akan sampai mati. Hari ini kalau kita sepenuh hati juga mengikut Tuhan, sama seperti yang Yesus lakukan, sepenuh hati. Maka kita akan mendapat peninggian dari Tuhan. Peninggian dari Tuhan bisa bermacam-macam. Kita dengar banyak kesaksian dari jemaat-jemaat GBC, bagaimana Tuhan meninggikan mereka. Itu tidak terjadi secara otomatis. Karena mereka sungguh-sungguh sepenuh hati mengikut Tuhan. Makanya mereka dapat peninggian. Hari ini Bapak Ibu, bagian kita adalah taat. Bagian kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Jangan ada lagi yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Kami semua di sini merasakan mengikut Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Sepenuh hati, apalagi sepenuh hati Bapak Ibu. Tidak mudah, tidak gampang. Ada bagian-bagian dalam diri kita yang harus dimatikan. Tapi ketika kita melakukan itu Bapak Ibu, Allah disukakan Bapak Ibu. Allah disenangkan. Dan tiba waktunya nanti Allah meninggikan kita. Itu sebabnya kita harus belajar untuk kita merendahkan diri. Untuk kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Sampai, sampai, sampai Tuhan dapati hati kita lain. Jiwa kita lain. Ketika kita beribadah, kita tidak sekedar beribadah. Ketika kita melayani, kita tidak sekedar melayani. Tapi ketika Tuhan melihat kita beribadah. Ketika Tuhan melihat kita melayani. Tuhan bisa berkata, jiwa orang ini lain. Amen. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Belajar melalui firman-Mu bahwa kami mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kami sungguh-sungguh sepenuh hati mengikut Tuhan. Walaupun memang tidak mudah, tidak gampang Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh taat mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti Yesus yang melakukan bagiannya dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Tuhan. Dan kami percaya juga ketika kami melakukan bagian kami dengan sepenuh hati. Tuhan juga akan meninggikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Melayani, mengasihimu, mengirimmu seumur hidupku. Janjimu, janjimu tak tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mengkota melayani, mengasihimu, mengirimmu seumur hidupku. Janjimu, janjimu tak tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mengkota melayani, mengasihimu. Boleh sama-sama sekali lagi, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Melayani, mengasihimu, mengirimmu seumur hidupku. Janjimu, janjimu tak tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat mengkota kehidupan. Inilah kerinduan hati kami Bapak. Kami mau ikut Tuhan sepenuh hati. Barang siapa mengikut Tuhan sepenuh hati. Dia akan mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Firman Tuhan kita sudah dengar. Biarlah Bapak, Ibu dan saya kita bertumbuh di dalam Kristus. Kita tidak hanya datang beribadah. Tapi kita mulai bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mulai mencari jiwa. Kita mulai ambil bagian dalam pelayanan. Karena Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku. Barang siapa melayani aku. Ia harus mengikut aku. Dan dimana aku berada disitu pun pelayanan pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Ia akan dihormati Bapak. Ijinkan saya untuk memutar sedikit Firman ini. Barang siapa mengikut Tuhan. Dia harus melayani Tuhan. Dan Firman Tuhan berkata. Barang siapa melayani Tuhan. Ia akan dihormati Bapak. Mari Bapak Ibu dan saya. Saya percaya Bapak Ibu dan saya pasti merindukan hal ini. Amen. Disayang Tuhan. Dikasihi Tuhan. Apalagi dihormati Tuhan. Orang-orang yang mau dihormati Tuhan. Mari Bapak Ibu. Kasihi dia dan layani dia. Tuhan tidak suka dengan jemaat Tuhan yang memberikan telinga untuk mendengar Firman. Tuhan tidak bangga. Tapi Tuhan akan jauh lebih bangga kepada kita yang memberikan telinga untuk mendengar Firman. Dan melakukan Firman. Menghidupi Firman dengan benar. Itu Tuhan akan bangga dengan hidupmu dan hidupku. Dan saya yakin percaya Tuhan akan mengasihimu dan menghormatimu. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Saya percaya ini ibadah yang sangat memberkati Bapak Ibu dan saya. Membawa sebuah perubahan yang luar biasa atas hidupmu. Pengenalanmu kepada Kristus akan lebih dalam. Dan engkau dibawa pada kebenaran Kristus. Saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Mari orang yang siap untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. Dan mau ambil bagian dalam melayani. Mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang pengusaha. Profesional, profesional. Mari Bapak Ibu. Berikan waktumu. Berikan keuangan yang ada yang Tuhan percaya kepadamu. Untuk mencari jiwa. Kira Bapak 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 Bapak. Engkau bisa mendukung pekerjaan Tuhan di bumi ini. Mungkin ada dari kita yang berkata, Aku gak bisa apa-apa dan aku gak punya apa-apa. Saya percaya Engkau punya waktu. Mari bangkit dan bangun bersyafaatlah. Berdoa buat bangsamu. Buat kotamu. Buat gerejamu. Buat keluarga-keluarga kudus. Buat anak-anak Tuhan. Keputusanmu hari ini menentukan hidupmu ke depan. Dikasihi dan dihormati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari ambil keputusan yang benar. Oh, responi tuntunan Tuhan hari-hari ini. Responi tuntunan Tuhan hari-hari ini. Ketika engkau mengikut Tuhan sepenuh hati. Tuhan akan bawa engkau masuk ke dalam tanah persensia. Negeri yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Oh, Bapak. Ya, Bapak. Haleluya. Segala puji. Syukur bagimu. Banggai dia yuk. Ku diakhiri pada ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Hari ini keluarga gembala kita. Sedang mengadakan pengucapan syukur. Mari Bapak, Ibu dan saya kita bersepakat. Kita mendukung pemimpin rohani kita. Berkati dia, berkati beliau, berkati mereka. Ya, Bapak. Segala puji. Pemimpin-pemimpinmu adalah yang berdoa. Yang berjaga-jaga untuk keselamatan jiwamu. Mari hari ini ambil waktu. Doakan beliau-beliau. Biarlah berkat dari surga turun kepada rumah tangga keluarga. Pemimpin kita. Segala puji. Segala puji. Segala puji. Segala puji. Segala puji. Kami minta pengurapan-Mu. Kasih-Mu. Sintamu. Berkat-Mu turun atas pemimpin rohani kami. Yang setiap pagi. Yang setiap pagi. Menyediakan hidangan buat kami. Yang setiap pagi berdoa buat kami. Pagi ini Tuhan. Kami mau beri waktu kami. Kami mau berdoa buat keluarga hambamu. Bapak pendeta Luka Subayano. Bapak engkau berkati. Engkau berkati apa yang dikerjakan oleh hambamu hari ini. Apa yang mereka adakan hari ini. Rauh Allah Ambil Ali. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Datanglah kerajaan-Mu. Dan ilang kehadap-Mu. Pada hari ini. Untuk keluarga gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Syarabababababababababah. Syarababababababababah. Ya Ramadamah. Biarlah melalui ibadah pemberkatan siap ini. Ada banyak anak-anak Tuhan. Kagum kepada engkau. Bahwa ini benar-benar adalah karya ilahi. Bahwa ini adalah Allah ikut sampur. Allah ikut sampur. Allah yang ikut merencanakan pernikahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah banyak anak-anak muda. Mengikuti pemimpin mereka. Dalam nama Yesus. Jangan Diiming. Ya Ramadamah. G prison. banyak anak-anak muda dimenangkan buat Kristus menjaga kekudusan sampai Yesus datang dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Berkat dari alam Bapak yang tidak pernah habis dalam hidupmu. Berkat yang aku lepaskan untuk pemimpinmu. Hari ini aku lepaskan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari kepala kejanggut dan cubanya turun. Engkau terima pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kelimpahan, berkat kelimpah, lipat kali gandaan. Engkau alami, engkau terima, engkau nikmati hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Susah payah tidak akan pernah menambah hidupmu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita pada hari ini sama-sama kita berkata. Amin. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Bersama saya Jenjen akan menginformasikan seputar Cushion Blessing Church dalam sepekan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Ibadah Doa Malam Cushion Blessing Church diadakan pada hari Rabu 25 September 2024 pukul 7 malam. Dilayani oleh Pastor Gideon Liang Sugiyarto dari Malang. Bertempat di main hall lantai 1. Kami mengundang saudara yang terkasih untuk menghadiri Ibadah Raya Cushion Blessing Church Kenjaran Minggu 22 September 2024 dalam 4 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, ibadah kedua pada pukul 9 pagi, ibadah ketiga pada pukul 11 siang, dan ibadah keempat pada pukul 5 sore yang akan dileni oleh Pastor Henry Suteja dari Tasik Malaya. Bertempat di main hall lantai 1. Ikutilah Mespa Pagi Pembulan Pondok Daud Cushion Blessing Church setiap hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 5 sampai 6 pagi bersama dengan Pastor Luka Supraidno dan Pastor Elisye Fasusan. Hadirilah Ibadah Rumah Doa Cushion Blessing Church pada hari Jumat 27 September 2024 pukul 10 pagi. Ibadah kali ini juga disertai dengan pengurapan dan bertempat di main hall lantai 1. Persembahan Ucapan Syukur, Persepuluhan dan Diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA Cushion Blessing Church dengan nomor akun 389-059-8888 atau dapat melakukan scan percode yang tertera di layar. Hai Kings, bagi kalian yang berusia 12 hingga 16 tahun, hadirilah Ibadah Remaja di Aero Generation Minggu 22 September 2024 pada pukul 9 pagi yang akan dilani oleh Kak Rina Magda bertemakan Issue, Trust Issue. Dan bagi kalian yang berusia 17 hingga 28 tahun, hadirilah Ibadah Pemuda Next Gen Cushion Blessing Minggu 22 September 2024 pada pukul 4 sore yang akan dilani oleh Pastor Putut Petra dengan tema DOMG bertempat di Gedung Youth Center Lantai 2. Holy Blessing of Israel, 12 Days Excellent Prophetic Journey dengan pemimbing rohani Pastor Lucas Suprayerno dan Pastor Elisheva Susan dengan tujuan Mesir, Israel, Jordan, dan Petra. Pada tanggal 3 sampai 14 November 2024 dengan biaya 2.880 USD, SIP terbatas, dapat menghubungi Ibu Johana dengan nomor yang tertera di layar. Seluruh kegiatan Gosien Blessingers dapat diakses di Instagram at Gosien Blessing dan Youtube channel Gosien Blessingers. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.